Dalam rekaman CCTV yang diperoleh tim liputan Kompas TV pada kamis siang, terlihat seorang pelaku pencurian berhasil masuk ke dalam toko dan mengumpulkan puluhan handphone yang didapat dari dalam lemari penyimpanan. Pelaku berhasil masuk ke dalam toko setelah sebelumnya merusak atap toko dengan menggunakan guntingseng. Buat dugaan, dalam kasus ini terdapat pelaku lain yang membantu pelaku utama dan bertugas mengawasi lokasi kejadian dari luar toko. Akibat peristiwa ini, korban menderita kerugian lebih dari 50 juta rupiah karena total handphone yang dibawa kabur pelaku seluruhnya berjumlah 32 unit. Pasca peristiwa ini, korban melaporkan kejadian yang dialamnya pada kepolisian. Polisi masih melakukan proses penyelidikan atas kasus ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara